Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Martabak Teflon Yang bahannya sangat sederhana Jadinya berserat cantik ya bunda Ini udah saya siapkan Semua bahannya Disini ada tepung terigu Saya pakai protein sedang 25 sdm atau 250 gram Lalu gula pasir 5 sdm Atau 80 gram Selanjutnya 1 butir telur Dan ini air 300 ml Air tawar biasa ya Lalu soda kue atau baking soda Setengah sendok teh Baking powder 1 sendok teh ya Nah disini langkah pertama Saya akan campur Terlebih dahulu Gula Saya masukkan Lalu Satu butir telurnya Selanjutnya Selanjutnya Langsung saja Tepung Kita masukkan semua Lalu air Setengahnya aja Sekitar 150 ml Kita masukkan Selanjutnya 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 Ini diaduk Kita aduk-aduk dulu Sampai Tidak kelihatan Tepungnya ya bunda Seperti ini Kita larutkan dulu Tepungnya Kalau terlalu kering Bisa ditambahkan air sedikit lagi Lalu kita aduk kembali Ini cukup Diaduk-aduk aja Tidak perlu pakai mixer ya bunda Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload satu video ya Nah seperti ini Ini kita aduk dulu Kelihatan Sudah lembek Tepung Sudah tidak kering lagi ya Jangan langsung Dimasukkan semua Bunda Ini sedikit Kita aduk-aduk Biar larut Tidak ada yang mengelintir ya Si tepungnya Nah ini Sudah mulai kelihatan Tepungnya mulai larut ya Mulai halus Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload satu video ya Nah ini bunda Kelihatan Adonan sudah halus itu Ada gelembung Muncul gelembung Dan gelembung itu akan pecah Tandanya Adonan sudah halus ya Selanjutnya Saya akan Masukkan Sisa air Semua Kita masukkan Sisa air Lalu ini Diaduk kembali Sampai Tercampur lagi Nah seperti ini Adonan kelihatan Sudah benar-benar Tercampur ya bunda Selanjutnya Selanjutnya Saya akan tambahkan Baking powder Satu sendok teh Ini baking powder Satu sendok teh Dan baking soda Atau soda kue Setengah sendok teh Lalu ini kita Campur kembali Sampai benar-benar Tercampur Merata Kalau bunda Baking powder Atau baking soda Yang itu Menggerintir Bisa diayak ya Sebelum dimasukkan Biar Menyatu Benar-benar Menyatu Dengan adonan Lainnya Nah ini Adonan Sudah benar-benar Tercampur ya bunda Kelihatan Itu ada Gelemung-gelemung Kecil Tandanya Sudah benar-benar Tercampur Saya sisikan dulu Selepasnya Lalu Saya akan tutup Nah ini bunda Setelah Di Istirahatkan Satu jam Adonan Martabaknya Sudah banyak Gelembung-gelembung Kecilnya Seperti ini ya Kelihatan Banyak Gelembung-gelembungnya Selanjutnya Saya akan Aduakan Teflonnya ya Nah ini bunda Saya menggunakan Teflon kecil Seperti ini ya Ini Cedakan Martabak mini Yang kecil-kecil Ini saya kasih Alas sarang Yang sudah Tidak terpakai ya Lalu Saya nyalakan Api Saya Nah Untuk Teflon Tidak perlu dioles Apapun ya bunda Dan ini Teflonnya Sudah benar-benar Panas Lalu Saya ambil Satu Sendok sayur Adonan Saya masukkan Lalu Saya kasih Lekungan Kita tekan Seperti ini Nah ini bunda Sudah mulai Mengering Pinggir Lekungan pinggirnya Sudah mulai Sedikit kecoklatan ya Kalau sudah Seperti ini Kita Taburi Gula pasir Nah ini Martabak Benar-benar Sudah matang ya bunda Seperti itu Sudah kering Selanjutnya Saya akan Angkat Lalu Ini Bisa Diangkat ya Nah ini Selagi Martabaknya Masih panas Kita kasih Olesan Margarin Seperti ini Nah Kalau masih panas Itu Margarin Yang kita Oleskan Langsung Melubir Seperti ini Ya bunda Enak Kurih Ada yang Saya kasih Topping Mises Jadi Untuk Topping Disesuaikan Selera juga Ya Kita juga Dua Variasi Setengahnya Mises Setengahnya Keju Seperti ini Ya bunda Ini Lalu Bisa ditambahkan Kental manis putih Ini Saya akan Tambahkan Kental manis putih Ya bunda Nah Selanjutnya Saya akan Coba ya bunda Seperti ini Sama sekali Tidak hangus Saya buka Wow Seperti ini bunda Berunggah Banget kan Sangat Lembut Ini Meski Sudah Dingin Tetap Lembut ya Silahkan Dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan lupa Like Di subscribe Untuk ikuti Resep Saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama sekali Tidak hangus Ya bunda Matangnya Pas Dan benar-benar Sudah matang Saya akan Coba ya Bismillah Alhamdulillah Somos Mantap Banget Mas Terima kasih.